BPJS Ketenaga Kerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tarekan Adam Saimima menjelaskan, ada beberapa kasus yang ditangani pihaknya, di mana untuk tunggakan pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan tersebut masuk dalam pemulihan kerugian negara. Dilanjutkannya, selain kegiatan pengembalian dan pemulihan keuangan negara, untuk jasa pelayanan kepada mitra di 2020 lalu sudah melaksanakan kurang lebih 29 kegiatan, seperti pertimbangan hukum 20 kegiatan. Sedangkan pemulihan keuangan negara mencapai lebih 3 miliar rupiah, untuk penyelamatan kerugian negara berkisar 2 miliar rupiah. Selain itu, pemulihan kerugian negara mencapai 5 miliar rupiah, di mana jumlah tersebut sudah masuk dalam pengembalian tunggakan perusahaan ke BPJS Ketenaga Kerjaan yang diketahui menunggak sejak Juli 2020 hingga Januari 2021. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih.